Intro Ini kasus kan bermula pada saat awal November yang lalu ya Ada informasi masyarakat, salah satu tenaga pendidik, salah satu ponpes di Kuanyar Ini mengajarkan, mendalilkan bahwa sabu itu di dalam Al-Quran tidak ada larangan Lalu kemudian masyarakat resah, termasuk santri-santri yang ada di situ juga resah Oleh karena nyatim melakukan serangkaian penyelidikan Dan mendapatkan informasi bahwa di rumah yang bersangkutan Sementara ada lima orang melakukan atau menggunakan narkotika sabu-sabu maka digerebek Nah ketika digerebek, dua berhasil diamankan Sementara yang bersangkutan dengan dua santri lainnya kabur lewat pintu belakang Dari situ dua tersangka kita amankan, kita proses Dan saat ini sedang proses persidangan Dan itu memang mengatakan bahwa barang beli dari si tenaga pendidik ini Oknum pengajar senama AWI ini Jadi dua bulan dalam pelarian Tim juga sudah berusaha mengejar ke luar kota Di Surabaya, di Mojokerto, di Klaten tapi kehilangan jejak Dan tepatnya tanggal 22 Januari yang lalu ini yang bersangkutan pulang Pulang dan kita lakukan penangkapan Dari hasil pemeriksaan memang sampai dengan hari ini Yang bersangkutan juga masih tetap kepada dalilnya Bahwa memang sabu-sabu itu tidak ada dalil larangan dalam alkuan Karena pemerintah melalui hukum positifnya itu melarang Maka ulama sepakat bahwa narkoba juga dilarang Namun demikian si tersangka tetap mendalilkan bahwa dia tidak Bahwa itu tidak dilarang dalam lakukan Oleh karenanya tetap menggunakan selama kurang lebih 10 tahun Dalam kurang lebih 10 tahun ini kan Akhirnya ada beberapa santri atau murid yang Tentunya apa langkah yang dilakukan anda? Ya dari keterangan si tersangka memang Ada beberapa santri yang sudah sepaham Dan justru itu ikut-ikutan menggunakan juga Ada kurang lebih 25 disebutkan Dan ini nanti langkah kita ke depan Kita akan bekerjasama dengan pimpinan PONPES tersebut Untuk kita lakukan upaya-upaya preventif-preventif dengan Bindu Kita gandeng dengan BNNK Untuk memberi pembelajaran atau pencerahan Kepada para santri ini dari sisi hukum positif Maupun kita juga akan gandeng MUI Ulama untuk memberikan pencerahan dari sisi agama Bahwa memang untuk mematahkan Agar tidak paham-paham yang dibawa oleh si tersangka ini Tidak selamanya melekat pada santri ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!